Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 9 untuk pemula. Di video sebelumnya kita udah belajar gimana cara download dan install Laravel menggunakan Composer. Dan juga kita udah ngebahas ya karena kita menggunakan Laravel 9 jadi PHP kalian juga minimal versinya harus versi PHP 8 supaya bisa menjalankan Laravel 9. Oke, back to the topic. Kita bakal ngebahas roots atau routing nanti dibilang. Apa sih itu roots atau routing? Jadi sesuai artinya, roots itu kan bahasa Inggris artinya adalah rute. Kita bisa ngasih rute ke user atau ke pengunjung website kita. Kalau dia buka halaman dashboard, kita arahin kemana. Kalau dia buka halaman about us, kita arahin kemana. Nah, itu kerjaan root. Oke, nggak usah berlama-lama. Langsung aja kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk memulai tutorial tentang root ini, kalian bisa buka aja lah rafel.com. Buka documentation dan lihat di sini aja. Kita bakal belajar bareng lewat webnya. Pastikan kalian buka yang lagi versi 9. Nah, untuk roots kalian bisa ngeliat di bagian The Basics dan pilih yang routing. Nah, sebelum ngebahas ini, supaya kalian nggak ngeraba-raba, karena nggak tahu sih, nggak tahu apa gimana contoh roots itu penggunaannya. Nah, aku bakal ngasih ngeliat. Buka dulu project yang udah kita install kemarin, belajarlah rafel ini. Nah, dan kita jalanin aja. Oh ya, kita kan harus menggunakan cmd ya. Kemarin contohnya menggunakan cmd buat run command phpr psunsurf. Nah, kalau kalian pakai ini, visual studio code, kalian bisa, nggak usah lewat cmd, karena udah ada terminalnya. Nah, buka aja terminal, terus pilih new terminal, bakal ada di sini. Nah, kita bisa jalanin komennya di sini, php artisansurf. Nah, kayak begitu. Jadi nggak perlu buka-buka cmd lagi, langsung aja jalanin di terminal yang ada di sini. Kalau udah, tungguin. Nah, ini udah jalan. Kita coba buka di sini webnya. 127.0.1 portnya 8000. Nah, ini kan udah jadi ya tampilan Laravelnya berhasil dari sini. Nah, kalau kalian sadar, contoh root itu kayak gini. Kalian tahu ya, kalau nggak ada slash blablabla, berarti ini adalah index. Nah, kalau kalian sadar, inilah cara kerja root. Ketika URL atau URI kita diindeks, Laravel menampilkan tampilan ini. Nah, ini cara kerja root. Nah, aku liatin di text editornya. Kalau kalian mau ngeliat roots itu ada di mana di project Laravelnya, kalian bisa menuju ke folder roots. Terus, ini kan ada banyak ya, pilihan API, channels, console, dan web. Sekarang kita pakai yang web. Bukan yang lain, kita pakai yang web, karena kita emang Laravel yang web ya. Nanti kalau ini API bakal dipakai buat ketika menggunakan, sorry, untuk membuat web service atau dengan kata lain kerjaannya back-end nanti. Tapi karena kita nggak ada pembagian back-end dan front-end, jadi di Laravelnya kita menggunakan roots-nya yang namanya web.php. Oke, lanjut. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini contoh root. Keywordnya root.2.2. Ini metodenya apa? Ini, apa namanya, nama rootnya lah, nama rootnya. Terus ini function ngapain dia? Contohnya kalau ini, get dashboard, bukan dashboard sih, get index. Ingat ya, kalau nggak ada apa-apa ini namanya index, halaman pertama yang bakal muncul ketika dibuka di suatu website. Dan ngapain? Kalau dalam hal ini adalah ketika halaman index dibuka akan menampilkan view dari file welcome. Nah, ini ada banyak nih yang harus dipelajari nih di sini. Nah, contohnya. Aduh, sorry. View ini, tampilan ini berasal dari file welcome. Ini, file welcome. Kalau mau dilihat, ada di, sebentar aku lupa di resource, folder resource, folder views, dan di sini filenya. Welcome.blade.php. Nah, inilah file yang ini yang ditampilkan. Jadi, kalian bisa lihat ya. Lagi, ketika rootsnya menampilkan, apa, menuju halaman index yang ditampilkan adalah halaman welcome. Ini dia. Tuh. Kayak begitu cara kerjanya. Nah, ini salah satu dari roots aja. Roots itu ada banyak macamnya yang nanti bakal kita bahas. Yang penting sekarang kalian tahu dulu strukturnya dan cara nulis rootsnya ini. Sebenarnya ada yang lain juga sih penulisannya. Tapi biarin aja, ini aja contohnya dulu. Karena nanti pelan-pelan bakal kita bahas di next-next videonya. Karena kita bertahap ya. Oke, kayak tadi, kalian harus pahamin dulu. Artinya, aplikasi akan merute ketika halaman index dibuka akan menuju atau menampilkan view. Lihat kata kuncinya, view berarti ini. Resource, view, dan filenya ada di nama sini. Nah, welcome.blade.php. Buat kalian yang belum tahu, ini ada di larafel.blade.php. Biasanya kan paling welcome.php kan. Sekarang ada .blade.php. Nah, ini juga nanti bakal kita bahas. Jadi, pelan-pelan aja, belajar aja dulu tentang root. Kayak begini. Kayak yang aku bilang tadi, roots itu ada banyak macamnya. Nah, jadi kita bakal bahas satu per satu pelan-pelan. Oh iya, ini kalian bisa lihat ya macam-macam, rootsnya. Mungkin ada beberapa yang nggak aku bahas. Kenapa? Karena aku mau bahas yang kebutuhan dasar atau kebutuhan primer untuk programmer pemula dalam belajar menggunakan Laravel aja. Soalnya kalau yang udah macem-macem itu ada dibutuhin belajar yang lain dulu. Dan itu agak makan waktu dan kayak mana ya. Kita belum belajar dari situ. Jadi, sesuai tujuannya Laravel untuk pemula, aku bakal nge-share kebutuhan basic-nya sampai... Kebutuhan basic, tapi walaupun basic, bisa menggunakan Laravel. Kayak gitu intinya. Bisa membuat website dengan Laravel. Basic yang sampai seperti itu bukan basic doang tanpa nggak bisa. Oke, jadi kalau kalian ngeliat ada yang nggak aku bahas di sini. Itu kebutuhan untuk yang udah menengah lah. Udah ngerti tentang Laravel basic, bisa dilanjut ke situ. Oke, sekali lagi ingat aku bakal nge-share yang sesuai kebutuhan pemula aja sampai bisa menggunakan Laravel. Oke, lanjut. Ini kalian bisa lihat ya basic routing dan lain-lainnya ada banyak banget. Jadi, sebenarnya di Laravel root itu nggak kayak begini doang. Ada yang lain-lainnya. Nah, aku bakal kasih contoh. Ini namanya view, view route. Atau, gimana ya? Nanti deh, lihat aja contohnya. Sekarang kita bahas yang basic route dulu. Sebenarnya untuk basic route, kita bisa nge-return sesimple text gitu doang. Contoh. Kalau yang sekarang kan halaman index menampilkan view ini aja. Nah, kita bisa bikin route lain lagi. Contohnya, route get. Kita bakal ngasih route ketika mengakses halaman about apa yang ditampilkan. Nah, struktur penulisannya kayak gitu ya. Jangan lupa titik koma. Nah, basic route itu simple banget. Return apa aja, whatever. Nah, text kayak begini bisa juga. Coba save. Lihat. Ketika aku akses halaman about, akan memunculkan apa yang aku ketik disini. Berupa text aja. Whatever. Nah, itu contoh dari basic route. Sederhana kayak begitu. Nggak cuma text aja. Kita juga bisa proses misalnya 9x9. Hasilnya adalah refresh to 81. Nah, itu arti dari basic route. Cuma sesederhana itu aja. Selanjutnya, abis route basic, ada juga yang namanya route view. Nah, kalian udah lihat contohnya. Ini route view. Untuk menampilkan tampilan ketika URL atau URI diakses. Ini contohnya. Atau kita tulis aja lagi ya. Ketika URI kontek. Kontek diakses akan ngapain. Nah, ketika URI kontek diakses akan menampilkan tampilan halaman apa. Kayak begitu intinya. Nah, kayak yang aku bilang tadi. Halaman itu tampilannya ada di folder resource. Terus ada di folder views. Nah, kalau kalian ingin membuat tampilan baru, kalian bisa bikin kontek. Kayak gini. Artinya kita mengakses tampilan kontek titik PHP dari folder view ini. Yaudah, kita coba bikin aja. Oh, atau sebelum dibikin kita lihat. Bisa nggak sih hasilnya kayak mana. Nah, kalau kita udah ngasih tau akan mengakses kontek. Tapi halamannya, filenya belum ada. Kita coba save. Dan, sorry. Kita buka halaman kontek. Apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah view not found. Ini yang muncul pesan errornya. Karena filenya nggak ada. Nggak ketemu. Nah, ternyata kalau kita mau mengakses halaman yang nggak ada. Yang muncul adalah kayak begini. Yuk. Kita lihat. Kita bakal bikin file yang namanya kontek. Titik. Oh iya, karena ini Laravel. Jadi, kita pakai file blade ya. Titik blade. Titik PHP. Sebenarnya tanpa blade pun bisa juga. Tapi, sebaiknya kalau pakai Laravel. Bikin view-nya pakai blade. Karena bakal lebih mudah nantinya. Lebih rapi lah. Soalnya, kalau kalian ingat. Kalau kita pakai Laravel. Sorry, bukan Laravel. Kalau kita pakai PHP murni ya. PHP pure. Kita setiap mau meng-echo-in data yang dari PHP. Kan harus buka titik PHP. Echo dollar. Blah-blah-blah gitu kan. Itu bikin panjang banget dan nggak rapi. Tapi, ketika menggunakan welcome. Bukan welcome ya. Ketika menggunakan titik blade. Jadi, lebih gampang penulisannya. Contoh. Nih, ini PHP sebenarnya. Tapi, kita nggak perlu pakai. Apa sih? Buka titik PHP. Out. Blah-blah-blah. Blah-blah-blah. Nggak perlu kayak begitu. Ada. Dengan menggunakan file blade. Udah ada. Kayak begini. Dia ngerti. Nggak usah pakai buka titik PHP. If root-blah-blah-blah. Tinggal ketik aja. Add. If dia udah ngerti. Kalau itu adalah PHP. Nah, itu keuntungan blade. Lebih rapi dan lebih singkat. Makanya disarankan kalau pakai Laravel. Gunakanlah file blade sebagai view-nya. Oke. Kita balik lagi ke kontak titik PHP. Kayak biasa sih. PHP HTML5. Kita bakal nulis apa? H1 ini adalah halaman kontak. Nah, coba ya. Save. Hasilnya adalah kayak begini. Tuh. Ini adalah halaman kontak. Berarti, untuk root view. Ya, segini aja simpelnya. Ketika halaman kontak diakses. Maka, file kontak yang ada di folder view. Bakal diakses. Kayak begini. Bakal kebuka filenya. Oke. Ini salah satu cara untuk mengakses view. Ini namanya apa? Routing view. Ada cara yang lebih simpel lagi. Contohnya kayak begini. Nih. View root yang lebih simpel. View bla 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 bla. Nah, ini kita pakai yang ini dulu. Nggak usah bahas ini dulu. Ada parameter lain kan. Nggak usah bahas dulu. Kita coba pakai ini. Sesimpel ini view. Jadi, kita kalau mau mengakses kontak ini. Aku komenin dulu ya. Biar error dulu. Biar kelihatan berhasil apa enggaknya. Nah, ini 404. Nggak ketemu. Sekarang kita bikin root view dengan cara yang simpel. Root view. Titik 2-nya lupa. Kita mau mengakses halaman kontak. Dan buka file yang namanya. Contohnya apa tadi? Aku lupa. Kontak juga. Nah, sesimpel ini untuk root view. Kalau kalian cuma mau sekedar nampilin halaman menggunakan Laravel. Bisa pakai root view. Nggak usah pakai panjang-panjang kayak begini penulisannya. Oke, kita coba berhasil enggak. Save. Dan refresh. Berhasil sama aja. Nah, lebih simpel lagi. Lebih singkat lagi. Caranya kayak gitu. Kalian kalau mau root view. Sekedar root view ya. Kayak begini aja. Nggak usah pakai tulisan sepanjang-panjang ini. Nih, sekarang kita bahas ini. Di root view, ketika mengakses view blade, file view ya. Kita bisa ngasih parameter atau argumen ke dalamnya untuk bisa ditampilkan di view-nya, di file view-nya. Contoh penggunaannya kayak gini. Nah, kita coba aja ya. Tadi kan ketika halaman kontek diakses, memunculkan halaman kontek gini. Sekarang kita bakal memberikan parameternya atau argumennya untuk ditampilkan di kontak.blad.php ini. Nih, aku bakal bikin name isinya adalah cara fajar. Save. Nah, sekarang kita menampilkan data name ini ke kontak.blad. Caranya, aku bikin di H2 aja. Nah, kan kalau kita kalau pakai php kan kayak gini ya. Buka titik php, tutup. Jangan lupa echo dollar yang dikirim adalah name. Kayak gini kan. Nah, ini kan ribet banget. Dengan adanya blade, kita nggak usah capek-capek ngetik buka php, tutup php ini. Yang kayak aku bilang tadi, sesimpel ini aja. Kita cukup ngetik buka kurung kurawal dua kali. Terus kita ketik dollar name, tutup kurung kurawal dua kali. Nah, ini sama nilainya kayak buka php, echo, tutup php itu. Sesimpel ini kalau kita menggunakan file blade. Kita coba ya. Save. Dan hasilnya adalah refresh. Cara fajar. Ini berhasil ditampilkan ke halaman view-nya. Nah, ngerti ya? Kita bisa menampilkan argumen ke dalam file view. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih multiple argumen atau lebih dari satu argumen yang dikirim? Bisa. Gimana cara menggunakannya? Kita bisa pakai setelah ini. Setelah argumen pertama selesai, kita kasih koma. Kita kasih lagi. Pun misalnya nilainya adalah... Aku bakal kasih 0,8,12, bla, 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 bla. Nah, save. Kita lihat lagi di sini. Aku bikin aja baris baru H2 juga. Aku akan meng-echo dollar pound. Udah, selesai. Kapiin dikit biar ada spasi. Save dan kita refresh. Tuh, kekirim datanya. Jadi, sesimpel itu aja mengirimkan data sebagai argumen ke view-nya. Kalau satu, cukup kayak tadi aja sampai sini. Yang kalau misalnya lebih dari satu, bisa pakai koma dulu baru yang selanjutnya. Nah, ini kan contoh root view. Gimana dengan kalau root view-nya kayak begini? Pakai yang ini gimana? Sama aja caranya. Coba dulu save. Seharusnya kita refresh. Ini bakal error. Karena di view kita meng-echo-kan dollar name dan dollar pound. Sedangkan di root-nya kita nggak ngasih argumen dollar name dan dollar pound. Nah, sekarang gimana caranya ngirim data ini? Yaudah, strukturnya sama aja kok. Setelah view content, kasih aja koma. Yaudah, tulis parameternya. Aku copy paste aja biar cepat. Di sini. Save. Nah, sekarang seharusnya udah nggak error lagi. Tuh, refresh. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Cara penulisannya sama aja untuk mengirimkan argumen ke view. Kita lanjutkan ke roots selanjutnya. Ini roots yang paling banyak digunakan ketika menggunakan Laravel sebagai framework. Yaitu memanggil controller. Nah, perlu kalian ingat-ingat. Cara kayak begini yang paling bakal banyak digunakan nantinya. Kenapa? Karena dengan cara ini kita bisa memproses data dulu. Misalnya, contohnya kayak gini ya. Ada ini. Route gate, bla 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 bla. Kita bahas dulu. Route gate ini artinya ketika halaman user di request sama user. Atau di request sama pengunjung website. Maka akan dipanggil controller yang namanya user controller. Kelas user controller. Dan dipanggil juga function index atau method index. Nah, kenapa aku bilang paling banyak digunakan? Karena itu. Di sini ada proses data. Misalnya pengambilan data dari database. Contoh, ketika user di request sama pengunjung website. Si user controller function index ini bakal ngambil data user dari database. Nah, itulah proses yang dijalankan di dalam user controller function index. Nah, setelah diambil datanya, dikembalikan lagi. Nah, ini nggak aku contohin sekarang. Bakal, mungkin bakal lebih jelas ya nanti pas kita udah belajar tentang controller dan proses-proses data. Ini cukup kalian tahu dulu kalau ada routes yang kayak begini dan bakal sering digunakan. Terus lihat, ada di atasnya use bla 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 user controller. Nah, ini basic pengetahuan PHP OOP di mana ketika kita menggunakan suatu resource atau suatu file, kita harus manggil dulu baru boleh diijinin. Oke? Kayak begitu aja. Yang penting kalau kalian mau manggil sesuatu, kalian... Ah, sorry. Kalau kalian mau menggunakan sesuatu, kalian harus panggil dulu filenya. Nah, ini basic pengetahuan OOP ya. Nah, kayak begitu aja tentang routes yang controller ini. Yang penting kalian tahu aja dulu. Ini bakal sering digunakan. Kita udah ngebahas macam-macam route ya, sebagian macam-macam routes. Sekarang buat kalian ketahui, ternyata metode... Nah, ini namanya metode nih. Get ini namanya metode. Jadi, metode route itu bukan cuma get doang. Ada yang lain. Nih, bisa dilihat di sini metode-metode lainnya itu. Sekali lagi, ini cuma pengetahuan aja. Bakal jelas nanti pas kita bikin contohnya. Sekarang yang penting kalian tahu dulu. Selain get, ada metode-metode lainnya. Nih, get biasanya untuk mendapatkan data aja. Nah, post untuk menulis data. Contohnya ketika ngisi form, kita untuk menulis data ke database, kita pilih yang rootnya metode post. Put sama patch ini sama untuk mengupdate data lewat form juga, contohnya. Terus kalau delete, ya biasa lah untuk menghapus. Kalau option ini, bagaimana ngejelasinnya? Agak susah ngejelasin yang option. Pokoknya, kalian bisa lihat sendirilah. Apa nanti? Pengetahuan option nggak googling sendiri. Tapi pokoknya yang paling penting yang kalian ketahui itu untuk sekarang adalah get, post, put, patch, dan delete. Yang mana penggunaan metode ini nggak bisa asal-asalan. Penggunaan metode-metode ini harus digunakan sesuai tujuannya. Kayak yang aku bilang tadi, untuk mendapatkan data aja pakai yang get. Untuk menginput data ke database misalnya, bisa pakai yang post. Untuk mengupdate data ke database, bisa pakai put atau patch, sama aja. Dan untuk menghapus data, bisa pakai yang delete. Nah, kayak begitu. Kayak yang aku bilang tadi, kita nggak praktek dulu. Mungkin nanti yang jelas sekarang kalian wajib tahu dulu macam-macam metode. Dan kapan harus menggunakan metode-metode dari ini. Root selanjutnya ada yang namanya redirect roots. Redirect. Ini ya, kalian harus fokus ke kata ini. Redirect artinya, Aduh, aku bingung istilah Indonesia-nya. Pokoknya, redirect itu artinya kalau misalnya kita, Pengunjung website kita mengakses halaman about, Kayak gini. Kita bisa mindahin ke about us misalnya. Nah, itu fungsi dari redirect. Kayak begini cara penulisannya. Root redirect here ke there. Jadi, ketika pengunjung website kita mengakses halaman here, Akan ditendang ke halaman there. Gunanya apa? Contoh gunanya itu, Misalnya, Kalian bikin halaman yang namanya about. Kayak begini. Nah, ternyata pengunjung website kalian udah banyak banget. Dan mereka udah nge-bookmark atau mengingat lah. Mengingat ada URL atau yuri kalian ini. About. Jadi, dia, mereka pas buka website kalian langsung diketik about. Ternyata, halaman about kalian lagi dimodif atau lagi di maintenance Atau lagi kehapus. Atau emang sengaja dihapus. Tapi, kalian membuat file baru namanya about us. Nah, kan kalau tanpa redirect, Mereka akan mengakses about. Tetap di halaman about yang mana misalnya lagi kosong. Nah, kalian nggak mau itu. Kalian bisa meredirect. Walaupun pengunjung website kalian ingatnya halaman about, Kalian bisa pindahin ke about us. Menggunakan redirect ini. Oke, langsung aja contoh penggunaan ya. Aku bakal bikin copy paste aja biar cepat. Nah, ini bakal ganti Contact us. Contact deh. Contact menuju contact us. Nah, sekarang Aku bakal Ganti Ini aku bakal coba dulu buka contact ya. Nah Lihat, ketika aku mengakses contact Atau ketika pengunjung mengakses contact Dipindahin langsung ke contact us. Contact nih, lihat Baik-baik, aku benar-benar ngetik contact Langsung aku enter Tuh, langsung berubah ke Contact us. Itu gunanya dari Redirect. Jadi, kita bisa nendang Pengunjung website kita Dari halaman yang dia tuju ke halaman yang kita inginkan. Nah, kayak begitu aja Penggunaan dari Redirect. Next, ternyata root ini ada parameternya. Maksudnya apa? Lihat dulu contohnya. Ini Root get user ID Nah, ID ini merupakan ID dari user. Kalau kalian nggak tahu contohnya kayak mana Kalian ingat-ingat dulu Video yang udah pernah aku bahas Ketika melihat halaman detail product. Jadi, di product misalnya Ada slash ID-nya Product 3 Maka memunculkan data product yang ID-nya 3 Nah, kayak begitu penggunaan parameter di roots ini Kita bisa mendapatkan ini Tapi kita bakal coba dengan menggunakan yang basic dulu Aku langsung aja contohnya ya Misalnya, aku bakal bikin sebuah root Yaitu get product Function Return Product Kayak begini aja Yang simple dulu Yang basic dulu Save Aku bakal akses halaman Product Nah, muncul product Kayak begitu Oke, udah cukup Kalian bisa lihat ya Tulisan product Nah, sekarang Anggap aku ngeliat halaman detail Si product dengan ID 4 Nah, kalau kayak bengi kan Not found Laravel kita nggak ngerti Ada file yang namanya product Terus ada 4 Kalau kayak begini doang Laravel ini Ngertinya Ada File yang namanya 4.blad.php Di dalam folder product Sedangkan lihat Kalau dilihat ya Di dalam view Nggak ada folder product Nggak ada file yang namanya 4.php Nah, karena nggak ketemu Makanya 404 not found Nah, kalau kayak begini Salah Kita harus bikin root-nya dulu Kita kenalin ke Laravel Kalau kita ada roots Yang nyebutin File product ini Sorry Apa namanya Roots Product ini URI product ini Ini dilihat ada parameter yang nilainya 4 Nah, disitulah Kita taruh ini Misalnya Aku bikin root baru aja Biar kelihatan beda Root Get Masih sama kayak yang tadi Kita product Kita product Tapi kita kasih Parameter Apa tadi Kita lihat Aku lupa ID Ini bisa apa aja ya Parameternya ya ID Terus Kita Function Kita bakal Mereturn Ini adalah Product Dengan ID Bentar Aku lupa penulisannya Kayak gini ya Kalau nggak salah Dollar ID Nah Kita lihat Coba kita akses Product Slash ID Maka hasilnya adalah Ini ya Udah ya Kita coba Enter Sintak error Unexpected In of file Oh ini Lupa titik koma Save Kita ulangin Refresh Undefined Variable ID Kita lihat Aduh aku lupa Kita lihat contohnya dulu Benar kok Ini adalah Product Tiktik Dollar ID ID Sebentar Aku lihat dulu Teman-teman Kenapa ini Undefined ID Ternyata Aku ceroboh Kesalahannya Simple banget Disini Aku lupa Nambahin Parameter ID Ini Dollar ID Nah Harus ada ini Karena kita memanggil ini Oke Kita coba Save Dan hasilnya Udah nggak error Lagi Tuh Ini adalah Product Dengan ID 4 Berhasil ya Kita berhasil Mendapatkan Data 4 Ini Kesini Ini bisa Apa aja Kalau kita ganti Apapun 9 Dia bakal Gula dengan 9 Kita ganti Ini 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 Bakal ada Ini 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 Jadi yang penting Kita kasih tau ke Larafel Bahwa ada roots Yang mempunyai parameter Kita daftarin Apa parameternya Dan bisa kita gunakan Disini Oke Ini Contoh Menggunakan basic root Gimana dengan View root Nah Sama aja Dengan view root Kita bakal bikin Kayak begini Misalnya Aku bakal bikin Sebuah file Yang namanya Ini Return View Aku bakal bikin Product Product ID Kayak begini aja Detail lah ya Nah Artinya Aku bikin File yang namanya Detail.blad.php Di dalam folder Product Kayak begitu Nah sekarang Kita over Datanya Yaitu ID Koma Dollar Salah Kebiasaan ID Panah Dollar ID Kayak begitu aja Nah sekarang Kita bikin File View nya Di dalam folder View Kita bikin Sebuah folder Yang namanya Product Nah di dalam File Folder Product Kita bikin Sebuah file Yang namanya Detail.blad.php Nah kita bikin Detail.blad.php Ini Biasa HTML5 Strukturnya Terus Kita bakal bikin H1 Ini adalah Product Dengan ID Berapa? Dengan ID Dollar ID Nah kita coba Save Dan hasilnya Dan hasilnya adalah Kita coba Dengan ID 99 Enter Nah Ini Ini adalah Product Dengan ID 99 Sama Hasilnya Dari yang File Detail.blad.php Ini Jadi Bisa dikenali Apapun Parameternya Bakal Ditulisin Di sini Di file View nya Oke Kalian udah ngerti ya Tentang Parameter Yang disampaikan Melewati Roots Roots Bisa juga Punya Name Prefix Maksudnya apa sih Name Prefix Langsung aja aku contohin Biar kalian gak bingung Misalnya nih Kalian mau bikin Root Get Aku bakal bikin Misalnya Profile Admin Pakai ini Misalnya aja Ini ya Contoh Function Return Profile Admin Terus Kalian juga Bakal bikin Root Get Copy Paste aja lah ya Biar cepat About Admin Terus Copy Paste lagi Contact Admin Misalnya Save Nah ini gak ada yang salah dengan ini ya Kita coba aja Dia ada di Sini Oh iya Misalnya Sorry aku salah tadi Misalnya Profile Admin About Admin Dan Contact Admin Ini Pengen Diakses Harus Ada Admin Oke begini contohnya Admin 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 Save Nah kan kalau aku tulis Asal aja Kayak About Admin Bakal 404 Penulisannya Seharusnya kan Admin Bla 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 Admin Jadi ada Disini Slash Admin Slash About Admin Kayak begitu Berhasil Terus Admin Profile Admin Berhasil Terus Admin Contact Admin Berhasil Nah kayak begini kan Biasa aja ya Misalnya kita mau ada banyak lagi About About Admin 2 Profile Admin 2 Contact Admin 2 Misalnya Ya sama aja bisa pakai 2 2 kayak begini Sorry Pencet titik Aduh Nah Biasa aja Contact Admin 2 Profile Admin 2 Dan lain-lain Masih bisa Oh Desnya kurang Masih bisa Nah sekarang pertanyaannya Misalnya ada perubahan Si admin ini Eh gak mau Ada prefix admin Kayak begini Diganti ternyata Bukan admin Tapi Administrator Kan capek nih ya Administrator 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 Nah ini kan Capek banget ya Kalau misalnya ada 100 100 kali ngeganti Ini Sebaiknya Jangan kayak Begini Makanya Ada yang namanya Prefix Route Ini bakal Memudahkan kita Kalau Prefixnya ini Berganti-ganti Namanya Nah caranya Gimana Kita copy paste aja Mana dia Ini Roots Prefix Bla 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 Nah kita taruh disini Enter paste Jangan lupa tutup kurung kurawal Jangan lupa tutup kurung Titik koma Nah kita disini Enterin aja Kita bakal Ini Cut Rootsnya Dan masukin ke dalam Roots yang prefix Ada adminnya Nah sekarang Tinggal dihapus aja Ini semua Hapus Sisain slash Sisain slash aja Ini juga Sisain slash Sisain slash Sisain slash Sisain slash Sisain slash Save Nah misalnya kita Mau administrator Tinggal ganti aja yang di dalam prefix ini Nilainya Jadi Administrator Save Lihat Refresh Admin Kita akses Administrator Tuh Jadi Misalnya Klien kita mau ganti Gak mau administrator Tapi Bla 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 Yaudah Kan yang cukup diganti Sekali doang Yang prefix aja Ya Sorry Salah Save nya disini Nah kita ganti ini pun Face Itu bisa Jadi Daripada ganti Harus ganti sebanyak Ini ada misalnya Seribu Roots Yang mana Yang mana Bakal bikin capek Ya mending Dibikin sekali aja Disini Disini Nah jadi Sekali ganti disini Udah Disini Semuanya Yang ada disini Bakal Ke Group Prefix Ini Gak perlu ganti Satu persatu Cukup satu Ini aja Itulah gunanya Roots Prefix Misalnya Roots Kalian udah Banyak banget Ini Dan capek Ngeliatnya Kalian mau ngecek Ada root apa aja ya Di Project Laravel Aku Ada banyak banget Kalian capek Ngeliatnya Kalian Bisa Menggunakan Comment PHP Artisan Gimana caranya Nah buka aja Aku bakal Nambah Apa namanya Nambah Comment Prom Disini Bisa ketik PHP Artisan Root List Ini comment Untuk Mendapatkan List Roots Kita ya Enter Nah dengan Begini Kalian Ditampilkan Semua roots Yang ada Di project Laravel Kalian Tanpa harus ngecek Satu persatu Kalian tinggal Ngeliat aja Disini Oh ada Roots About Ada API User Ada contact Ada disini About admin Disini Blah-blah Ada produk Produk Dan lainnya Nah kalian Bisa ngecek Dengan semudah itu Tidak perlu ngecek secara manual Nah ini salah satu Comment artisan Sebenarnya masih banyak banget Comment artisan lainnya Mungkin bakal kita bahas ke depan Ketika menyinggung suatu Bab pembahasan Atau kalau kalian mau tahu Silahkan googling sendiri Apa aja sih Isi comment dari artisan Apa aja sih macam-macam Comment dari artisan Jadi untuk sementara Karena kita lagi ngebahas roots Kita nyinggung sedikit Tentang komen artisan Yang berkaitan dengan roots Yaitu memunculkan List roots Yang ada Di project Laravel Ya segitu aja Pembahasan video kali ini Kita udah ngebahas Tentang roots Atau rooting Kita udah ngebahas Macam-macam roots Cara penulisannya Dan kegunaan Dari roots Jadi semoga teman-teman Ngerti ya Tentang ini Karena roots itu Kayak jembatan Antara pengunjung website Dengan website kita Ketika pengunjung website Pengunjungin URL Atau Yuri nya apa Kita sungguhkan Tampilannya kayak mana Nah ini cukup penting Atau Emang penting banget Dalam penggunaan Laravel Oke Kayak gitu aja Kayak biasa Buat kalian yang suka sama video ini Silahkan di like Buat kalian yang udah nonton video ini Tapi belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Terus hidupin notifikasinya Supaya kalau aku upload video baru Kalian dapat notifikasi Dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut Buat kalian yang ngerasa video ini Berguna dan bermanfaat Silahkan share sebanyak-banyaknya Supaya teman-teman kalian Tahu juga tentang video ini Dan mendapatkan manfaatnya Makasih udah nonton video ini Sampai selesai Kita ketemu lagi Di video Selanjutnya Selamat menikmati